Ternyata bener ya guys ya, untuk putir wave gratis untuk si yao ini ya, jadi ya apakah ini akan menjadi akhir dari Kalkaro, mungkin gitu ya, jadi ini ada patch gitu untuk versi 1.2, ada lock on fitur, ini tambahan aja sih, harusnya lock on nya buat mempermudah kita pas battle ya, oke lah ya, terus ada untuk youtuber namanya hover droid shooter, Oh iya, ini untuk kalian mungkin nggak mau main pistol ya, gimana untuk shooter bisa membantukan, boleh sih ya, boleh sih, maksudnya bisa pakai pistol sama ini kan, boleh ya, terus kita punya store ini yang kemarin sempat dibahas juga ya, jadi untuk mempermudah kita simpan stamina, jadi kita ya, sebentar dia akan simpan berapa nih, oh maksimal 408, berarti bisa simpan sampai 2 hari ya, Boleh sih ya, berarti 2 hari gak login, boleh nih, oke ini ada untuk, eh, result of showcase baru ya, nah ini untuk biasa sih ya, maksudnya itu kan saya naruh aja disini ya, gak terlalu penting, ada opsi untuk serasa 20 fps, maksudnya 60 fps nya itu masih, masih patah-patah gitu, ini buat mereka yang PC, PC-PC magus punya ya, kalau gue sih 60 fps tadi nih, gak mungkin 120, berat banget sih, Terus ada untuk, eh, hadiah store untuk depth of illusive ya, ini boleh sih ya, maksudnya dia, sebenarnya yang sekarang tuh gak masalah sih, sekarang juga udah bagus kok, jadi dia bakal nambah sih harusnya, nah terus untuk, eh, di request, nah ini hanya untuk, yang percepat aja sih, gak perlu, gak terpenting lah ya, nah ini yang gue bilang ya, Jadi kembali sempat ada rumor yang gue sempat bahas waktu itu, dimana, dari, forum-forum China, katanya si Yanli Yao tuh bakal gratis, ternyata bener gitu ya, Jadi si 5star ini akan gratis, setidaknya, untuk, PSG2, jadi PSG2 itu PSG2 itu CC dulu ya, Karena dia bilang ini second half, jadi harusnya PSG2, jadi PSG1 itu CC dulu ya, Nah, apakah ini akan menjadi akhir dari Calcaro, karena si Yao ini kan main elektro kan ya, Sebenarnya enggak juga, gue cuma kasihian itu apa, Calcaro ini di nerf gara-gara Gian gitu ya, Karena Gian itu, kalau misalnya, si Calcaro tuh gak kena nerf, terutama tuh gilin ya, Dimana kalian gak bisa quick-swap dengan mudah, jadi, Gia itu kayak gak bakal digacahin sama orang, Karena mending main Calcaro aja sekali, karena gratis juga gitu kan, Nah, tapi karena Gia, makanya Calcaro tuh di nerf dikit gitu loh, Nah, dari Kuro Games tuh udah kebiasaan dia bakal ngerilis karakter, Kalau misalnya dia punya atribut atau elemen yang sama, itu bakal lebih OP, Jadi, gue yakin si Yao bakal dipakai, Ketimbang sih, Calcaro ini, apa-apa kalau gratis kan ya, Untuk player baru kan ini sesuatu yang bagus banget, Jadi, lalu untuk karakter 1.3, ini ada Yohu dan Jutsu Sword Keeper, Ini alasan kenapa gue nge-skip 1.2, Sebenernya, ada 2 alasan, alasan pertama gue gak suka ZZ, Yohu gratis, asang kedua, adalah gue suka karakternya, Jadi, kita suka yang biru-biru camerenang seperti ini, gitu, Lihat desain karakternya, oh my lord, oke ya, Kayaknya itu gue bakal miskin lagi sih, ini masaknya, Aduh, itu astraknya bakal habis lagi sih, gitu, Sudahlah, tapi sepertinya gue gak usah ambil weapon, Karena gue pengen ambil 2 karakter, jadi gue agak gaca weapon, Sepertinya itu ya, nah kalian selihat ini untuk Sword Keeper-nya, Lihat tuh, betapa mantapnya tuh desain karakternya, Kalau bisa kalian skip, gue rasanya kayak rugi banget ya, Sword Keeper tuh, tapi gak tau dia namanya apa sih, ya, Tuh liat, damn, really? Ganti, oh ya, oh ya, bener ya, Si tacet marknya itu di dadanya sih, ya, Boleh juga tuh ya, Membelah gitu, oh my god, Udah, kalau si Yohu bintang 4 ya, Ini, Kita kan Yohu gratis kah? Semoga ya, Yohu gratis ya, Jadi kita gajahin Sword Keeper-nya, tapi gak tau ya, Yang satunya tuh apa? Semoga aja, Yah, waifu lagi, jangan laneng lah ya, Ngapain laneng udah banyak, Jiyang, Kalkaro, Yuanwu, ngapain? Kita butuh waifu.